Selamat pagi! Hai! Sini masuk! Sini! Sini masuk! Masuk dulu ah! Selamat pagi! Hari ini kelas kecil sedang besar para maja semuanya jadi satu disini. Masuk! Cepat disini! Sini pas dulu! Selamat pagi! Kita tunggu yang lainnya ya! Yuk duduk dulu! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi semuanya! Ada adik adik? Adik siapa lagi gak adik? Disitu ada yang sama ayamnya loh Kak! Oh iya! Kita selamat dulu Kak Adil! Oke oke! Selamat pagi adik-adik! Soalnya bapak, ibu, kakek, nenek, kak adik budi semua yang ada di rumah nemenin hari ini suami. Oke siap Kak Adil! Terus ini kita kok disini sih Kak? Iya Kak Adil! Kan ini lagi gak boleh keluar rumah Kak Adil! Matang, gak boleh keluar rumah! Kita harus jaga kesehatan Kak Adil! Kalau jaga kesehatan, tiap pagi aku udah berjembur Kak Astrid! Teruk! Sebab itu, oh raga! Makan sehat! Udah! Boleh kan main-main? Ya boleh sih Kak Adil! Cuman kan sekarang lagi itu loh! Lagi musim yang ngomong-ngomong tentang kesehatan lagi musim itu loh Kak Adil yang gitu loh yang lagi happening itu loh Kak Adil! Corona Kak Adil! Apa itu Corona? Virus gak terlihatan kalau pake mata gak terlihatan Terus kita harus di rumah aja? Iya makanya itu kita harus di rumah aja kita harus jaga kesehatan harus hidup yang sehat Nah kalau buat cuci tangan gimana tuh caranya biar kita makan makanan sehat tangan kita bersih? Nah jadi sebelum makan ya Adil! Sebelum makan kita harus cuci tangan dulu pake alir-mengalir Kalau gak ada air mengalir? Kalau gak ada air mengalir boleh pakai hensai etes Nah aku punya hensai etes lagi Mana Kak Adil? Anda puluh Oke ini gak aset, mari kita contohkan Jadi ini ya kurang-kurangnya kita udah pake hand sanitizer kita udah pake sabun kalau ada air mengalir ya Caranya adalah digosok-gosok Gosok-gosok Gosok tangan ya Kemudian punggung tangannya digosok juga Selan jaringnya juga digosok Oke Terus kalau sudah nih Kak Adil Apa yang ini ya? Yang bagian ini ya? Kuku-kuku apa ya? Atas-atas yang gini ya? Iya Oke Terus jempolnya jangan lupa yang gini Yang suka menyat jempol sudah beri Iya Yang tangan juga Oh iya Oke terus Habis itu kukunya Sudah potong kuku atau belum? Ya Nah yang terakhir apa Kak Adil? Pergelangan tangan ya Pergelangan tangan ya Pergelangan tangan ya Nah udah bersih deh tangannya Udah bersih Terus? Udah bersih? Jangan pegang apapun ya Langsung? Nah jangan Langsung makan boleh kalau makan Karena udah bersih ya Oke Selang berapa menit itu Kak? Tangannya? Terus si tangannya? 20 20 Eh 20 20 20 Detik saja Oke Lalu Kak Astrid Kalau udah bersih tangan Kita harus ngapain lagi Eh kalau ketemu teman Kalau gak sengaja gitu gimana? Masa kita jangan deket-deket gitu? Ya kita salamnya Gini aja Kak Adil Gini aja Iya Selamat lagi Hai Gitu ya Atau kalau gak gini Kak Adil Ini Kayak nyanyiin udah secara ya? Iya Selamat pagi Selamat pagi Terus? Kalau udah teman akrab banget bulan dulu Kak? Jangan dulu kalau sekarang Gimana dong Kak? Pengen gitu loh Pengen nyalamin atau tadi? Pakai siku Selamat pagi Oh gitu Oke Itu tanda sayangnya kita Sama teman-teman sama semuanya Oke Terus Kita mau makan lagi Kak Sekarang kita mau nyanyi Kak Adil Kan kita mau sekolah minggu ini Kak Adil Oh iya betul Sekarang Mbak Astrid Kak Astrid mau ajak adik-adik jalan-jalan Gak boleh Tapi di rumah aja Kita mau mendaki gunung Di rumah aja? Iya di rumah aja Ada gunung di rumah? Kurang-kurangnya ada gunung-gunung Oke Terus Boleh main ke laut? Boleh Tapi dari rumah ya Dengan Lagu Dengan lagu? Iya Apa lagunya? Coba tebak Coba tebak Tauan Oke Tauan Kudagi-daki Eh salah Apa kayak pengutian lagunya? Oh kita mau bagi Kudagi-daki Oke, siap-siap ya, kita coba dulu Kuda-kuda, kuda-kuda di gunung yang tinggi Rontor-ontor, rontor-ontor lamba yang dalam Rumah lempas di padang, hijau menempat Yesus bersertaku, terbang, terbang, terbang Luar angkasa, selam, 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 selam Dalam semu dan dayu, 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 dayu Perahu di sungai, Yesus bersertaku di kanan Kau ada, di kiri, di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Binkah cana di aiure, dayu, 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 dayu Turun-turun, turun-turun, lambai yang dalam Ku melipas pada ruang yang menentang Yesus bersertaku Ku terbang-terbang-terbang, kembang-terbang, luar angka selam Ku salam-salam, salam-salam, dalam semuanya Dayung-dayung, dayung-dayung, terahmu disemai Yesus bersertaku di kanan, kau ada Di kiri, kau ada Di atas, di bawah, kau ada Yesus, kau ada Nangis, nangis Di hidupkah pun kau ada Karena pengkau Yesus ku Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Untuk pagi yang cerah Untuk pagi yang cerah Dan badan yang sehat Dan badan yang sehat Sekarang, sekarang Kami siap Kami siap Memuji Tuhan Dan mendengarkan Dan mendengarkan Ceritamu Ceritamu Tuhan Tuhan Berkati kami Berkati kami Hari ini Hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus Kita mau mendengarkan Apa kalian dengarkan? Cerita Betul Kalian menerangkan Tuhan Kade Selamat pagi Tuhan Yesus Kita nyanyi satu laku lagi ya Yang aku suka Iya apa itu Kade? Yang Yang Besar Yang ada dalam hidupku Sikap Ada dalam mantahku Iya Lah apa itu Kade? Biasanya aku dibantu sama adik-adik buat ngerti-ngerti Coba adik-adik bantuin dong Apa ya? Tadi apa kak? Clownya apa? Clownya ada di hatiku Terus? Ada di langkahku Terus? Ada di hidupku Oh ini ini aku tau Baca kitab suci Itu? Iya bukan Bukan Oh bukan Apa ya kak Adi ya? Oh aku tau Nirmang Tuhan Oh iya itu Oke kita ya sama-sama ya Sampai dengan kitabnya ya Nirmang Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus ketemu sirami jiwaku Berdua 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 Berdua, 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 Sungguh Oke, habis ini pasti Mbak Astris mau bacain film Mali ya? Bukan Mbak Astris, karena ini kondisinya sangat khusus, spesial Spesial, kita mau mendatangkan seorang pendeta, Kak Ade Wow, siapa ya? Tau gak, Kak Ade? Pendetanya laki-laki Laki-laki? Banyak Bapak-bapak Banyak Huruf depannya S Pak Astris Wadi Huruf belakangnya O Empat huruf Tau depannya Y, Pak Yudho Yang depannya S, Kak Ade Masa enggak apa sih? Rumahnya belakang-belakangnya S, kan? Iya Siapa yuk? Mungkin Bundor, kan? Kan bapak-bapak Oh iya Banyak sih pendetanya Kalau masak adik enggak tahu sih, Pak Seno Pendetanya Oh iya, Pak Seno Yuk kita menemani ya Pak Seno Bisa keluar dari sini enggak? Tau dari mana ya? Pak Seno Masih di rumah ya, Pak? Dimana Pak Senonya? Atau di telefon dulu ke adik, Pak Seno Atau di luar HP Yaudah, kita ke belakang rumah aja Disa keluar ya Yuk Pak Seno Pak Seno Pak Seno, dimana? Dimana ya? Pak Seno, Pak Seno Halo Halo Siapa yang panggil-panggil tadi? Halo Halo Adik-adik Selamat pagi semuanya Selamat Hari Minggu Sehat semua? Sehat semua? Sudah mandi belum itu yang duduk itu? Hah? Sudah mandi belum? Belum Belum mandi Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita akan bersama-sama Menerima sabda kebenaran firman Sekarang Kita akan berdoa terlebih dahulu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Semuanya duduk tenang ya Nanti semuanya ikuti Pak Seno ya Kita akan bersama berdoa Mempersiapkan pikiran dan hati Untuk menerima sabda Tuhan Mari bersama kita berdoa Tuhan Allah Bapak Terima kasih Kesempatan yang Tuhan berikan Untuk kami Mengikuti ibadah sekolah minggu Dari rumah kami masing-masing Tuhan mempertemukan Dan menyatukan kami semua Pada saat ini Untuk menerima sabda Kebenaran firman Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap untuk mendengarkan Terlebih dari itu Kami siap menjadi Pelaku-pelaku firman yang benar Di hadapan Tuhan Di depan sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Terpuji nama Tuhan Allah Kekal selamanya Amin Nah kita akan bersama Mendengar sabda Tuhan Bacaan sabda dari Injil Yohanes Pasal 11 Yohanes pasal 11 Ayat 1 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 4 Dilanjutkan Ayat 33 Sampai dengan Ayat 44 Siapkan Alkitabnya Buka Injil Yohanes Matius Matius Lukas Yohanes Cari angka 11 yang besar Ya Pasal 11 Ayat 1 Sampai Ayat 4 Dilanjutkan Ayat 33 Sampai dengan Ayat 44 Siap ya Semuanya ya Pak Sena membaca untuk teman-teman semua Untuk adik-adik semua Kisah cerita Lasarus Dibangkitkan Injil Yohanes Pasal 11 Ayat 1 Sampai dengan 4 Dilanjutkan Ayat 33 Sampai dengan 44 Sabda Tuhan demikian Ada seorang yang sedang sakit Namanya Lasarus Ia tinggal Di Betania Kampung Maria Dan adiknya Martha Maria Ialah perempuan Yang pernah Meminyaki Kaki Tuhan Dengan Minyak mur Dan Menyekanya Dengan Rambutnya Dan Lasarus Yang sakit itu Adalah Saudaranya Kedua Perempuan itu Mengirim kabar Kepada Yesus Tuhan Dia Yang engkau kasihi Sakit Ketika Yesus Mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu Tidak akan Membawa kematian Tetapi Ia akan Menyatakan Kemuliaan Allah Sebab Oleh Penyakit itu Anak Allah Akan Dimuliakan Ketika Yesus Melihat Maria Menangis Dan juga Orang-orang Yahudi Yang datang Bersama-sama Dia Maka Maskiulah Hatinya Ia sangat Terharu Dan berkata Dimanakah Dia Kamu Baringkan Jawab Mereka Tuhan Marilah Dan Lihatlah Maka Menangislah Yesus Kata Orang-orang Yahudi Lihatlah Betapa Kasihnya Kepadanya Tetapi Beberapa orang Diantaranya Berkata Ia Yang memelakkan Mata Orang buta Tidak Sanggupkah Ia Bertindak Sehingga Orang ini Tidak mati Maka Maskiulah Hati Yesus Lalu Ia pergi Ke kubur itu Kubur itu Adalah sebuah Gua Yang ditutup Dengan batu Kata Yesus Angkatlah Batu itu Marta Saudara orang Yang meninggal itu Berkata Kepadanya Tuhan Ia sudah Berbau Sebab Sudah Empat hari Ia mati Jawab Yesus Bukankah Sudah Kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau Percaya Engkau Akan melihat Kemuliaan Allah Maka mereka Mengangkat Batu itu Lalu Yesus Menengadah ke atas Dan berkata Bapak Aku mengucap Syukur Kepadamu Karena Engkau telah Mendengarkan Aku Aku tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh karena Orang banyak Yang berdiri di sini Mengelilingi Aku Aku Mengatakan Supaya mereka Percaya Bahwa Engkau lah Yang telah Mengutus Aku Dan sesudah Berkata demikian Berserulah Ia dengan suara Keras Lazarus Marilah Keluar Orang Yang telah Mati itu Datang Keluar Kaki Dan tangannya Masih terikat Dengan kain Kapan Dan mukanya Tertutup Dengan kain Peluh Kata Yesus Kepada mereka Bukalah Kain-kain itu Dan biarkan Ia pergi Demikian Sabda Kebenaran Firman Tuhan Berbagian mereka Yang mendengar Firman Tuhan Dan melakukannya Husiana Adik-adik Yang dikasih Tuhan Ibu bapak Sudara sekalian Yang mendampingi Anak-anak Dalam ibadah Sekolah Minggu pada saat ini Bacaan Sabda Kita Bercerita Tentang Mujisat Luar biasa Yang Tuhan lakukan Mujisat Besar Yang Tuhan Kerjakan Yaitu Membangkitkan Orang mati Semua ingat Siapa namanya tadi? Semua ingat Siapa namanya tadi? La Sa Rus Betul Namanya Lasarus Dibangkitkan Oleh Tuhan Yesus Dari Kematiannya Sekarang Coba kita lihat Ya ceritanya Bagaimana Tuhan Yesus Membangkitkan Lasarus Ada Seorang Yang sedang Sakit Namanya La Sa Rus Ia tinggal Dimana Anak-anak? Tinggal Di Tinggal Di Betania Betania Kampung Maria Dan adiknya Marta Maria Ialah seorang perempuan Yang telah meminyak Kaki Tuhan Dengan minyak mur Dan menyekanya Dengan rambutnya Lalu siapa Lasarus itu? Siapa Lasarus itu? Di ayat 3 Dan Lasarus Yang sakit itu Adalah Saudaranya Kedua perempuan itu Maria Dan Marta Mengirim Kabar Kepada Yesus Pak Zeno Mau jadi Maria Sama Marta Salah satu Nanti Mereka Laporan Sama Tuhan Yesus Mereka Yang berseru Tuhan Dia yang Engkau kasihi sakit Sebentar ya Jangan kemana-mana Pak Zeno Pak Zeno Burak-buraknya Maria Bertemu dengan Tuhan Yesus Lalu laporan Ya Sama Tuhan Yesus Apa tadi laporannya? Ayat 3 Buka ayat 3 Ini Pak Zeno Dandan dulu ya Ayat 3 Eh Ayat 3 Mana? Sudah? Ketemu ayat 3 Ini burak-buraknya Jadi Maria Jadi Marta Tuhan Dia yang engkau kasihi Sakit Dia yang engkau apa? Adi-adih Kasihi Berarti Tuhan Mengasihi siapa? Lasarus Tuhan mengasihi siapa? Mengasihimu Tuhan mengasihi siapa? Mengasihi kita Tuhan Dia yang engkau kasihi sakit Tuhan mengasihi siapa? Semua orang Tuhan mengasihi Setiap orang Yang juga kasih kepada Tuhan Bahkan Orang yang tidak mengasihi Tuhan Tetap dikasihi tidak sama Tuhan Kalau Tuhan mengirimkan hujan Siapa yang diberi kesegaran? Siapa pun menerima Kesegaran Dari Tuhan Nah Setelah laporan Setelah laporan Maria dan Martha Tentang kondisi keadaan Lasarus yang sedang sakit Tuhan Yesus Menjawab mereka Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi Akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah Akan dimuliakan Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Penyakit itu Tidak akan memisahkan Kasih kita Dari Kasih Tuhan Penyakit itu Tidak akan membuat Kita semakin terburuk Membuat kita Menjadi Terpisah dengan Tuhan Terpisah dengan Anggota keluarga Kalau sekarang ini Sedang ada wabah Di sekitar kita Wabah itu tidak akan Membuat Kasih Kristus Undur Dari kita Wabah itu Tidak akan membuat Kasih Tuhan Menjauhi Adik-adik Menjauhi Ibu Bapak dan Sudara Tidak Justru lewat penyakit itu Kemuliaan Allah Akan dinyatakan Sebab Oleh penyakit itu Anak Allah Dimuliakan Namanya Diagungkan Dalam Segala keadaan Dalam Keterbatasan Di Tengah tekanan Sekarang ini Hampir Banyak orang Mengalami Ketakutan Kekhawatiran Tetapi Nama Tuhan Terus Dimuliakan Kita tidak bisa datang Di ruang sekolah minggu ini Bapak ibu tidak bisa datang Beribadah Di gereja Tetapi Nama Tuhan Tidak berhenti Dimuliakan Tetapi Nama Tuhan Terus Dimuliakan Amin Anak-anak Nama Tuhan Terus Dimuliakan Amin ibu bapak saudara Puji nama Tuhan Namanya Dimuliakan Dalam Segala keadaan Nah Tuhan Yesus Lalu mendatangi Kukur itu Tuhan Yesus Datang Ketempat Lasarus Dimakamkan Saat itu Sudah banyak orang-orang Yahudi berkumpul Tuhan Yesus Terlambat Ya Tuhan Yesus Terlambat Terlambat Datang ke lokasi Yang tadinya Dikabarkan sakit Ternyata Tuhan Yesus Harus berjalan Dan ketika Sampai disana Lasarus sudah ada Di Pemakaman Apa yang terjadi Adik-adik Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang Datang bersama-sama Dia Maka Mas gula hatinya Ia Sangat terharu Dan berkata Dimanakah Dia Kamu baringkan Jawab Mereka Tuhan Marilah Dan lihatlah Maka Menangislah Yesus Tuhan Yesus Yang menangis Adalah Tuhan Yang ikut merasakan Penderitaan kita Tuhan Yesus Yang menangis Adalah Tuhan yang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang menangis Adalah Tuhan Yang Perduli Kepada kita semua Allah yang Perduli dan mengerti Itu hadir Di tengah Kedukaan Di tengah Tangisan Di tengah Pengharapan Tuhan hadir Di tengah kehidupan Orang yang Mau berserah Kepadanya Lihatlah Betapa Kasih Tuhan Kepada kita Sekalian Tetapi Beberapa orang Di antaranya Berkata Tuhan Yesus Ini terlambat Dia Yang memelekkan Mata orang buta Kenapa Tidak sanggup Bertindak Sehingga Orang itu Mati Sehinggalah Seharus itu Sudah dikuburkan Dan sekarang Tuhan Yesus Baru sampai Disini Bagaimana mungkin Tuhan terlambat Lalu Tuhan mendatangi Gua ini Kubur Tempat Dimana Lasarus Dimakamkan adalah Sebuah kuah Yang ditutup dengan Batu Adik-adik juga tahu ya Tuhan Yesus juga Dikuburkan Di dalam Gua Itu tradisi Masyarakat Yahudi Pemakamannya Dilakukan Di sebuah Gua Lalu ditutup Dengan Batu Lasarus juga begitu Saat Tuhan Yesus Sampai Di depan pintu kubur itu Tuhan Yesus Meminta Beberapa orang Dan Berseru kepada Mereka Angkat Batu itu Kalau batu Untuk nutup Gua Menurut adik-adik Besarnya seberapa Batu untuk nutup gua Besarnya seberapa Segini 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 Ini gua apa nih Kalau batunya segini Segini Ya Atau itu Sebelahmu ada kursi Atau meja enggak Sebesar itukah Sebesar itukah Batunya Kalau batunya sebesar itu Apa kalian kuat Mengangkat batu itu Kuat enggak Kalian mengangkat batu itu Artinya Artinya Batu penutup gua itu sesuatu Yang berat Kadang-kadang Ketika kita sedang dirundung Duga dan permasalahan Kita merasakan sesuatu yang berat Di depan kita Kita merasakan sesuatu yang Tidak bisa tersingkirkan Kita merasakan sesuatu yang Seolah-olah membuat kita Tidak berdaya Karena Begitu besar Berat sekali Tapi Tuhan Yesus Bersabda dan mengatakan Angkat batu itu Angkat kesedihanmu Angkat masalah itu Angkat masalahmu Luar biasa Amin adik-adik Angkat masalah yang ada dalam diri Angkat kesedihan yang ada dalam diri Angkat batu itu Lalu Orang berpikir Mana mungkin batu sebesar ini Dan Dan kalaupun sudah Untuk apa Bukankah Lasarus sudah mati Maka Marta Saudara orang yang meninggal itu Berkata kepadanya Tuhan Ia sudah berbau Sudah empat hari Ia mati Jawab Tuhan Yesus Bukankah Sudah kukatakan Kepadamu Jikalau engkau Percaya Engkau akan Melihat Kemuliaan Allah Jikalau Engkau Percaya Engkau akan Melihat Kemuliaan Allah Perhatikan Ayat 40 Jikalau Engkau Percaya Engkau akan Melihat Kemuliaan Allah Sebaliknya Jikalau Engkau tidak Percaya Engkau tidak akan Melihat Kemuliaan Allah Jadi Syarat Untuk melihat Kemuliaan Allah Apa adik adik Syarat Untuk melihat Kemuliaan Allah Adalah Benar Percaya Kepadanya Jikalau Engkau Percaya Engkau akan Melihat Tetapi Engkau tidak Percaya dalam hati kecilmu Engkau tidak Engkau tidak akan Melihat Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Nampak dan Terlihat Jikalau Engkau Percaya Maka Mereka Mengangkat Batu itu Lalu Tuhan Yesus Menengadah ke atas Dan berkata Bapak Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena engkau Telah Mendengarkan aku Aku Tahu Bahwa engkau Selalu Mendengarkan aku Tetapi Oleh karena Orang banyak Yang berdiri disini Mengelilingi aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa engkau lah Yang telah Mengutus Aku Dan sesudah Berkata demikian Berserulah ia Dengan suara keras Lasarus Lasarus Marilah Keluar Lasarus Marilah Keluar Setelah masalah Itu diangkat oleh Tuhan Yesus Setelah batu itu Diangkat Sekarang kita Harus keluar Dari masalah itu Tuhan sudah Bekerja Tuhan sudah Bertindak Sekarang kita Juga harus Ikut Ya Merespon Karya Allah Kita tidak bisa Diam saja Kalau Tuhan sudah Bekerja Kita harus Merespon Karya dan kasih Allah Tuhan sudah Bekerja dalam hidupmu Menghadirkan orang tua Dan keluarga Di tengah kehidupanmu Ya Apalagi Tuhan sudah Hadir di tengah Hidup dan kehidupanmu Untuk memberikan Kecukupan Berkat Makanan dan minuman Suka cita Kesehatan Sekarang apa kamu mau Malas-malasan terus Belajar di rumah Jangan malas ya Belajar di rumah Kerjakan Semua soal-soal Belajar di rumah Kesempatan Untuk kita Cari di internet Informasi-informasi Yang begitu Kaya dan melimpah Tanyakan kepada orang tua Bapak Ibu Siapapun yang ada di rumah Informasi ini benar tidak Informasi ini valid tidak Bisa tidak Untuk Untuk menjawab Soal-soal dari Gurumu Dengan begitu Kamu akan belajar banyak Dengan begitu Kamu menjadi anak Yang merespon Kasih Allah Tuhan sudah Angkat masalahmu Sekarang saatnya Kamu Keluar Keluar itu Berarti bangkit Sama seperti Lazarus Lazarus Keluarlah Itu berarti dia bangkit Lalu dia ada Di hadapan Banyak orang Orang yang telah mati itu Datang Keluar Kaki Dan tangannya Masih terikat Dengan kain Kapan Dan mukanya Tertutup Dengan kain Peluh Kata Yesus Kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan Ia pergi Berarti Lazarus Mulai Bergerak Berarti Lazarus Mulai Bertindak Lazarus Mulai Berkarya Nah adik-adik Apa yang bisa Kita temukan Kita dapatkan Ingat tadi Tuhan Yesus mengasihi Semua orang Ketika Maria Dan Martha datang Tuhan Orang yang engkau kasih Itu sedang sakit Artinya Tuhan Yesus mengasihi Banyak orang Lalu Tuhan Yesus mendatangi Orang yang sakit itu Orang-orang di sekitarnya mengatakan Loh Dia datang terlambat Tidak Tuhan tidak pernah Terlambat Lalu Tuhan Angkat batu itu Tuhan angkat Masalahmu Lalu Tuhan Memerintahkan Lazarus Keluar Tuhan Memerintahkan Engkau Untuk bangkit Melakukan sesuatu Mengerjakan sesuatu Dengan tenaga Pikiran Dengan kekuatan Bersama dengan Anggota keluarga Bisa semua Bisa semua Melakukan dan Mengerjakan Perintah Tuhan Kita syukuri Berkat Tuhan Mari bersama-sama Kita mohon kekuatan Di dalam doa Tuhan Pemberkati kita semua Amin Kita bersama bersyukur Di dalam doa Atas firman Yang telah kita terima Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan membangkitkan Lazarus Dari kematian Tuhan Menyingkirkan Batu bermasalah Sekarang Tuhan Mengutus Lazarus Keluar Mengerjakan Tugas-tugas Tuhan juga Memerintahkan Kami Untuk melakukan Aktivitas Sekarang Kami ada dalam Keterbatasan Karena wabah Yang melanda Bangsa dan Negara kami Bahkan melanda Dunia Namun kami tahu Tuhan mengasih kami Tidak pernah Berhenti bekerja Tidak pernah Terlambat Menyatakan Karya kasih itu Tuhan Mengangkat Masalah kami Tuhan Ijinkan kami saat ini Merespon Dengan penuh Sukacita Dan pengharapan Kuatkan Dan mampukan kami Tuhan Melewati Proses ini Melewati Pandemi Ini Melewati Wabah ini Dan nama Tuhan Biarlah terus Dimuliakan Dalam segala keadaan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Terpuji nama Tuhan Allah Kekal Selamanya Amin Sukacita Dapai sejahtera Melikupi kita sekalian Dan Kakak-kakak kita Akan menemani kita Sekarang ya Pak Sena juga Butuh ditemani Siapa tadi yang nyari Pak Sena sampai Ke belakang Amin Sekarang Pak Sena Sudah disini Malah disini Selisipan 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 Tapi kita demeli kok Pak Oke Sekarang saatnya Kita mengucap syukur Karena berkat Tuhan Luar biasa sama kita Amin Kita beli persembahan ya Sambil kita nyanyi ya Kok Masri Ku beli persembahan Oke Siapkan dulu persembahannya Dilipati Arafi Tidak dikubus Oke Amin 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 Di sini Sudah selesai Sudah Kak Adek Tapi belom lengkap Kalau kita belom Do样 Siapaan Dan doa Persembahan Buat yang mau kalau kita doai Persembahan Persembahan 붙, kerja dan weld kulit Buat teman teman yang di Sekolah Iya ada orang tua juga Kak Adek Pak Seno mau doa yang mana? Pak Seno yang gereja ya Yang itu marah dia Yang gereja Persembahan boleh Orang ketua ya? Orang ketua Berarti Kak Adi yang sekolah minggu Bahasa sekalian buat menutup ya Oh iya oke Berarti bahasa terakhir ya Dari kak Adi Pak Seno Sekolah, gereja, persembahan, orang tua dan penutup ya Oke mari kita berdoa Ikuti lagi ya Tuhan Yesus Terima kasih Berkat Tuhan untuk kami Bisa sekolah Tuhan Sekarang Kami minta Kami minta Pimpinan Tuhan Dalam Dalam Mengerjakan tugas Mengerjakan tugas Di rumah Di rumah Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga Kakak-kakak Kakak-kakak Yang mau lulus Yang mau lulus Tuhan berikan Tuhan berikan Sekolah Sekolah Terbaik Terbaik Untuk mereka Untuk mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sekarang kami Sekarang kami Memohon berkat Memohon berkat Untuk gereja Tuhan Untuk gereja Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Pemeliharaan iman Pemeliharaan iman Terus dilakukan Terus dilakukan Terus dilakukan Dalam segala keadaan Dalam segala keadaan Kami telah Menerima Pemeliharaan iman Melalui ibadah Di rumah kami Masing-masing Berkatilah Komisi-komisi yang ada Bidang-bidang yang ada Majelis gereja Tuhan Majelis gereja Tuhan Para pendeta Para pendeta Dalam menyiapkan ibadah Dalam menyiapkan ibadah Untuk kami sekalian Untuk kami sekalian Jadikan kami Jadikan kami Hamba-hamba yang setia Hamba-hamba yang setia Mengikuti pemeliharaan iman Mengikuti pemeliharaan iman Yang dilakukan gereja Tuhan Yang dilakukan gereja Tuhan Berkatilah kiranya Berkatilah kiranya Gikaci kondokusuman Gikaci kondokusuman Dan warga jemaatnya Dan warga jemaatnya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Kami juga berdoa Kami juga berdoa Untuk persembahan Untuk persembahan Yang sudah kami pukulkan Yang sudah kami pukulkan Kiranya Kiranya Tuhan kuduskan Tuhan kuduskan Tuhan sucikan Tuhan sucikan Persembahan kami Persembahan kami Supaya Supaya Dapat berguna Bagi kemuliaanmu Bagi kemuliaanmu Tuhan 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 Kami juga berdoa Kami juga berdoa Untuk mama-bapa Untuk mama-bapa Yang sudah Bekerja di rumah Bekerja di rumah Maupun Yang harus Yang harus Bekerja Bekerja Di luar Di luar Kiranya Kiranya Tuhan memberikan Tuhan memberikan Kesehatan Kesehatan Tuhan juga berikan Berkat yang melipah Berkat yang melipah Tuhan berikan Kesabaran Kesabaran Supaya Supaya Bisa Berkumpul kembali Berkumpul kembali Bersama kami Bersama kami Di rumah Di rumah Kalau sebentar lagi Tuhan Kalau sebentar lagi Tuhan Kami mau mengakhiri Sekolah minggu kami Kiranya Tuhan memberkati Kegiatan kami Selanjutnya Dan kiranya Tuhan pertemukan kami Minggu depan Di sekolah minggu lagi Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Yang percaya katakan Amin Belum lengkap Kalau belum dapat berkat dari Pak Seno Sekarang arahkanlah Pikiran dan hatimu Dan terimalah berkat dari Tuhan Anugerah kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Melalui Tuhan Yesus Kristus Di dalam daya kekuatan roh kudus Akan terus menerus menyertai engkau Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Pak Seno Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh terima kasih Kak Nantan Kita ketemu lagi Minggu depan Di sekolah minggu atau di TV lagi? Di TV Oke Kak Adi Untuk menutup sekolah minggu kita Pada pagi hari ini Kita mau menyanyikan lagu Saya sekolah minggu Dari kita pulang Tapi jangan lupa salamannya gimana Kak Adi Oh iya salamannya Salam Sampai minggu depan Eh minggu depan kan? Oh iya salam minggu depan Minggu depan ya Saya sekolah minggu Mari kita pulang Salam Salam Sampai minggu depan Saya sekolah minggu Mari kita pulang Salam Salam Sampai minggu depan Sekolah lagi Misalkan setelah minggu Mari kita pulang Salam 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 Sampai minggu depan Terima kasih